Ya saya mau bikin mati Nih, ini nya saya tusuk-tusuk apa ini Nih, ini nya nih Ibu Mariani, Waalaikumsalam Semoga takut Takut Teteh namanya siapa? Teteh namanya? Dini Ibu Dini ya, ada teteh Dini Ini ada Ibu Mariani, betul ya Ibu ya? Iya Masih Ibu Mariani ini? Bukan saya, bukan Ibu Mariani Tapi siapa Ibu? Saya orang jauh Ini udah lama ya Teteh Dini ya? Saya udah 20 tahun 20 tahun? Lama Kenapa mau lama-lama di dalam ibunya? Ya saya mau bikin mati Nih, ini nya saya tusuk-tusuk sama ini Nih, ini nya nih Yang gak dikasih sholat sama saya Kamu sejauh Ini sama dadanya nih Kadang suka nyisep dia Hampir sama ya Pak Ustaz Sejauh mana kamu datangnya? Dari mana kamu? Saya dari Ciremput Disuruh orang Biar dia mati Saya benci sama Ibu ini Benci saya yang garsep Biar mati Iya Baik Ibu atau anaknya Sama-sama diserang orang ya Pak Ustaz Walaupun beda rumah Saya sedih sekali melihatnya ini Orang yang mau ngabisin ibunya Masih hidup Nggak sih Dukunnya masih Dia juga ngetawain Ngetawain Hari-harinya saya di rumah Bukan orang jauh Yang gak guna-guna ibu ini Orang deket Dia nyarinya kesanah jauh Ke Cirebon Orang deket Iya Teteh ini tiap hari Kambuh begini atau bagaimana? Iya Kalau lihat Lihat Pak Ustaz aja Pak Ustaz Dano ngaminin reaksi Jadi rata-rata pasien kita itu Bereaksi kalau Melihat Pak Ustaz ya? Iya benar Ini dukunnya yang ngomong Atau apa ini jinnya Atau apa ini Kamu jin kamu Ilmu Saya orang yang disuruh Orang yang disuruh Makhluk yang disuruh Pak Ustaz Dano Tolongin ibu ini Pak Ustaz Dano Biar lengkas sembuh Wujudmu apa Pak Loh? Saya kunci lah anak Udah 21 tahun kamu di dalam ya? Iya Kalau Pak Ustaz lagi berdoa Ibunya ngaminin Rasanya gimana kamu di dalam? Dadanya dia nyesek Sama kepalanya sakit Kamunya kepanasan Iya Pengen keluar Pengen keluar Makin kesini ibunya Makin rajin ibadah Cuman gak Saya gangguin dia Enggak Enggak dikasih sholat sama saya Saya gangguin terus Dia ke sholat-sholat Wah yang kayak gini mah Bakar aja ya Bu ya Jangan dibakar Saya gak mau Keluarin aja Hancurin ya Bu ya Ya Bu kan udah Menentang ini berarti Orang mau ibadah Gak boleh mah Hukumannya api ya Bu ya Api neraka ini mah Berani gak? Gue gak takut Gak takut neraka Gua gendah sholat disana Gak takut gua Gak Neraka temennya gua Kamu gak takut neraka Takut Kalau kunti mah takut Oh ini yang siapa yang ini Tadi ngomong siapa yang gak takut Ini emak jinnya Iya jinnya siapa Yang gak takut neraka Yang disuruh Yang disuruh mati ini Iya iya Wujudnya apa Wujudnya apa Kunti lanak Gak takut neraka Iya Enggak Ayo kok sedang Berang ke mama saya Ayo Gak takut saya Mbak Ustaz Iya Senjata apa Buat ngelawan Pak Ustaz Gitu Apa itu Pukulan Kalau dukunnya punya senjata apa Emang Yang dari sana Yang kita buat Dia mau gini-gini Pakai apa Gini Pakai yang ada apinya Yang sama barang Kamennya Kamennya Iya Disebutin nama yang mau Ini nama dia si Anu Gitu-gitu Kasih uang Berapa uangnya dapet Gak tau Masih berapa-berapanya orang diamprok Uangnya gak kelihatan Genderung Oh dia apa Genderung sama Kunti Dapet api disuruh-suruh Kok mau disuruh-suruh Kamu dapet api Iya orang dia mau dipulihin Dikasih duit Mau Kamunya dikasih apa Amal dukunnya Enggak dikasih apa-apa Dia itu perginya kesana Yang mau gini-gini ibu ini Sama bapaknya Sama dia pergi Berdua Dua orang Yang ngerjain ini Bapaknya sama si Jadi ceritanya itu Anaknya minta diantarnya Sama bapaknya Anaknya selesai ibu ini Enggak Selesai seperti apa Kayak ibu itu tuh Gemuknya tuh Oh ini Masih muda berarti Iya 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 Suaminya kayak siapa ya Tuh kayak itu tuh Yang ini Oh berarti Yang kurus Suaminya gini Turus Ambulnya kerisik Eh Mak Mak Mariani Kerisik panjang Suaminya Orangnya Turus Mak Eh Kemal lagi Genderwo kenal gak ini dua ini siapa Gak kenal sayang Gak kenal Apa alasannya apa Dia katanya benci sama sayang Gak resep Gak resepnya teh Kenapa resep Ya pokoknya orang gak resep Gak resep aja Jadi benci tanpa alasan Iya Terus kamu gak dapet apa-apa dari dukunnya Dapet saya duit Dapet duit Dapet duit Buat apaan jin duit Ya buat jajan Emang jajannya apa jin Iya Jin jajannya Apa Pokok Pokok yang ben dia itu Pokok yang ben dia Kopat Serutu Serutu Mahal ya Pak Kelas tinggi dia Gitu Pak Armah Genderwo saya mau nanya Kalau tubuhnya lagi tidur Istirahat Kamu bangsa kamu Biasanya ngapain Kan kamu di dalam Bangun saya malam Bangun malam Iya Ngapain Saya bangunin ibu itu sayang Jadi ibunya kalau tidur gak tenang Gak Sering mimpi Buruk Iya sering mimpi Teriak-teriak kalau malam Iya teriak-teriak Ngeliat-liat apa gitu Iya Ngeliat orang gede Orang gede Tinggi gede Tinggi gede gitu Awal namanya Iya Orang kaya disitu ada Berarti ini ibu Kok ikut pengajian gitu Udah lama gak bisa Pasti kesurupan Atau gimana Iya Sekarang suka gitu Suka gitu Suka Tiba-tiba Rasa Lagi ngobrol-ngobrol Hilang Kerasukan Iya Yang lebih sering keluar itu Yang kuntilanak atau yang gender Kuntilanak Berarti lebih bandel ya Pak Ustadz melihatnya bagaimana kasus ibu Marian ini Pak Ustadz mirip sekali dengan anak Ini biasanya itu keluarganya dibikin gak tenang aja Gak harmonis gitu Insya Allah ya Insya Allah ya Itu seperti itu Nah kuntilanaknya itu yang sering ngamuk-ngamuk kali ya Tapi gak tau di rumah ngamuk-ngamuk apa Iya gak ngomong Pak Ustadz Saya kalau mau dengerin Pak Ustadz Panas Pengen keluar tapi gak bisa Kenapa gak bisa Gak bisa Kamu harus ketemu sama saya ya Saya pengen ketemu langsung Oke sekarang udah ketemu Terus maunya gimana Alhamdulillah kamu Iya saya pengen dikeluarin Ini yang ngomong kunti apa Gendruwo Ini saya yang disuruhnya Yang disuruh itu wujudnya apa Kuntilanak Oh kuntilanak Kamu pengen ketemu sama saya beneran Iya Mau dikeluarin aja Dikeluarin Gak-gak betah di badan ini Oke Ya nanti saya bantu Terus gendruwo nya itu tadi Mau dikeluarin apa Enggak Astaga Ini yang sering marah-marah Aku pengen duit sama kamu Pengen apa Duel 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 Berantem Pengen berantem Kalau duit nyanyi Kalau duit nyanyi Hmm gitu ya Aku berarti Oh gitu ya Aku orang aku Gendruwo Saya tanya sama kamu Kamu punya nama kakak Apa namanya Elise 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 Ia celek Oh set saya izin boleh Karena ini saya penasaran Sama wujud gendruwo Perempuan Saya mau minta tolong Mas Alam Untuk menggambarkan Seperti apa Yuk kita persilahkan Mas Alam Boleh bergabung Bersama kita Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Usiamu berapa ratus tahun Mau tau Seratus tahun Dia lebih dikit Gak bisa kan Hitung-hitungannya Baru seratus dia mas Gak bisa hitung Kenapa kamu mau tau Emang wujudmu kayak apa sih Elise Ya ini pak aku acaka-caka Terus tinggimu seberapa Kalau saya mau Segedung ini Segedung ini Tinggimu seberapa Aku mau tau Tinggi aku Tuh kayak itu tuh Jangan ngarang Jangan ngarang Ngarang aja Kemarin Pak Ustadz Ayo jangan bohong Sama Pak Ustadz Emang kayak itu Apapun kadang pendek Kadang tinggi Kadang pendek Kadang tinggi Itu aku Elis Kamu yang sering ganggu ibunya Kalau tidur malam-malam Iya Kenapa Nggak aku nggak senang Sama ibu itu Dia mati Ya kalau ibunya Salat tahajud Nggak Nggak aku bisa Aku gangguin terus Kakinya aku Gitu-gitu-gituin Sama ini Nah sekarang Mas Robi yang ganteng ini Mau nanya sama kamu Selain wujud kalian yang berdua Dimasukin benda juga nggak Sampai sakit-sakit badan itu Jujur Apa aja Di mana Pak Colok-colok Ditentuin Ditenggul Sama ini Disitu ada apa Sama ini udah ada yang luka Biar dia mati Nih sini nih Dilukainnya pake apa Nah sama pisau Gitu-gituin Sama jarum Ibu sama anak Sampir sama Kalau sihir Memang rata-rata Memang seperti itu Sihir ya Rata-rata Biasanya seperti itu Kalau nggak main paku Carum Rambut Silet Beleng Gitu-gitu sih mas Keris Kan gitu Iya Keris gitu-gitu sih Kalau nggak nanti ada Kayak tanah kuburan Dimasukin ke Kain putih Kemudian di Kayak pocong Baru ditusuk-tusuk Dimantra-mantrain Seperti itu Ada nanti Fotonya aja Bisa Fotonya dimantrain Masukin ke kuburan Bisa Jadi kalau Ada foto dimasukin ke kuburan Itu biasanya Orangnya selalu Ngimpi Ngimpi buruk Kejar-kejar kuntilanak Kejar gendru Seperti pocong Biasanya seperti itu Ini Alice Aku gendru Katanya namanya Alice Gendru Kenapa Tanya-tanya terus Mas Alam Mau nunjukin Ke pemirsa Wujudmu Seperti apa Boleh ya Nini Ini kuntilanaknya Nih Ini kuntilanaknya Dulu Alice Alice Dia memang berantakan Wajahnya Yang gendru Aku itu Itu kamu Itu aku yang disuruh-suruh Sama dia Nih kuntilanaknya Terus yang Alice Yang mana Yang Alice Yang mana Mirip yang ini Berarti perempuan muda Itu aku yang gendru Alice Kamu kan Wedok Perempuan ya Ini matamu Hidungmu Lobang doang Ini tuh apamu Kamu punya tanduk Dibakar aja ini Enggak boleh tau Gak boleh tau Aku nanya mas Alam aja Mas Alam Itu kalau Di manusia itu Sinyalnya Jadi dia memang Berupa seperti Tanduk Cuma bukan tanduk Dia sampai ke belakang Sini ada Antenna Nih Fix berarti wajah Wujudmu seperti ini Kukumu seperti ini Warnamu hitam pekat Gak pernah mandi Kamu ya Amin Coba kibasin bulunya Bulumu Ceritakan Ceritakan Ayo Mau dibakar Atau keluar baik-baik Aku pengen keluar Ambil dibakar Baik-baik kan Ceritain Bulumu seperti apa Ayo Bang gak usah tawa Yaudah sekarang Panggil yang kuntilanak Kamu gantian dulu Aku ngapain panggil Nih Nih Iya Aku itu Namanya siapa Namanya Siapa namanya Namanya Nama aku Ita 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 kamu Kenal dengan benda yang seperti ini Penggambaran Gak benar dong Masa Badan aku gak kenal Benda itu Kendi itu tau Apa itu ceritain Itu mau buat Buat guna-guna Itu mah Di dalam itu ada Ada api Ada jarum Ada silet Ada laun putih Ada pisau Dukun kamu pakai Dukun kamu pakai Kendi begini juga Yang dari Cirebon Disimpan disitu Masih ada kendinya Ada dong Ada juga Saya nanya sekarang Sama kamu Penggilanak Yang ngirim kamu kan Ada satu bapak-bapak Satu perempuan Betul ya Ya Sehat mereka sekarang Apa sakit-sakitan Oh sehat Belum kena berarti Efeknya ya Tapi Kaliannya sakit-sakitan Sakit-sakitan Gak kamu di dalam tubuh Ibu Maria ini Kapok gak Cuman kayanya Dipikiran dia tuh Biar saya kayanya Apakah dia Biar mati gitu Biar mati Iya Sub indo by broth3rmax